Tarif wisata kelas dunia Kita tanya aja sama Pak Marius Betulkah bahwa saat ini memang masih berlaku tarif Rp5.000 hingga Rp7.500 Kalau misalnya weekend untuk domestik Masih, kan saya sudah mengirim itu harga tiket kepada Anda Telefoto itu harga tiket ada Rp5.000 Wisata teman asingnya Rp150.000 Sangat rendah, Pak Saya kira pengaman pabisata kan sering keluar negeri Bapak bayar dengan Rp200.000 Masuk desinasi wisata internasional di negara manapun Ini planningnya bahwa akan dinaikkan menjadi Rp100.000 Untuk wisata domestik begitu ya? Ya, kita akan menghitung Sesuai dengan standar-standar yang ada ya Jadi kita sekarang dalam proses Berkoordinasi juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan juga kita akan menghitung Tapi Bapak Gubernur sudah memaksanakan itu Dan publik sudah mengetahui Baik, kita melihat disini sebenarnya ada dua kepentingan Tadi seperti yang Pak Sabta bilang Bahwa memang ada kepentingan kita untuk menjaga ekosistem Di satu sisi yang memang harus diproteksi Mau tidak mau harus diproteksi Karena komodo sendiri adalah hewan Satu-satunya di dunia yang ada di Indonesia Tapi di sisi lain juga ada kepentingan ekonomi Dari sisi hal tadi yang Bapak sebutkan Untuk konservasi dan juga perawatan Masuk ke Labuan Bajo sendiri Nah, saya ingin melihat Ingin mengetahui alasannya Yang jelas lagi dari pemerintah setempat Mengenai apa tujuannya Selain misalnya konservasi ataupun perawatan ini Apakah tidak ketika ini dinaikkan tarifnya Menjadi Rp500 atau sekitar Rp7 juta Dan juga Rp100 untuk orang Indonesia Atau wisata domestik Ini akhirnya bisa membatasi orang Untuk masuk ke Labuan Bajo sendiri Atau ke Taman Nasional Sehingga akhirnya nanti Bukannya malah pemasukan yang tinggi Pak Ya, saya kira Coba kita hitung-hitungan secara ekonomi ya Kalau 100 orang yang masuk ke sana Dengan bayar Rp150 ribu Dengan misalnya 20 orang yang bayar Rp500 dolar Mana yang lebih banyak Mbak? Kita hitung-hitungan secara ekonomi Jadi kita tidak melihat Dari segi kuantitas saja Tapi dari kualitas wisata Jadi intinya kepada kualitas wisata ya Kalau di Taman Nasional ya Ya, Pak Marius Ya Oke, kita dapatkan poinnya Ada kepentingan untuk menjaga kualitas wisata Bukan kuantitas wisata Ini Pak Sapta bagaimana menanggapinya? Saya rasa itu sih memang harus ya Bahwa kita harus ada harmoni Antara kepentingan konservasi Dan kepentingan ekonomi Tapi konservasi harus didelurukan Mengapa? Karena ini adalah Agar berkelanjutan Kan yang kita jual komodonya Kalau komodonya gak ada Gak ada lagi yang bisa dijual Tapi juga kita harus melakukan Dengan satu proses pengelolaan yang komprehensif Saya ambil contoh mamanya di Galapados Itu untuk ke sana Kita membutuhkan transportasi yang relatif mahal Jadi tidak tarif dia Tapi services di situ Nah, kapalnya nyaman Ya kan Guide-nya nyaman Terus apa lagi? Ada lagi Hotelnya juga ada di sana Jadi sebetulnya di komodo bisa ada Seperti juga di Afrika Ada namanya Eco Lodge Yang di situ bisa mahal Itu satu Kedua ada juga Zone Sampai semana Orang bisa masuk dengan tarif tinggi Itu tadi ternyata sebelumnya Ada rayon-rayonnya Pak Ada zonenya Mungkin untuk masyarakat awam Dibatasi dengan tarif Yes Tapi juga bisa dibatasi dengan zone Artinya apa? Dia gak perlu tracking kan sampai jauh Nah, jadi saya sudah masuk sampai ke dalam tuh Kalau tracking Nah, itu mungkin orang yang sangat seneng Yang sangat punya nyali Itu masuk ke dalam Atau peneliti yang memang Pengen meneliti Tapi kalau masyarakat awam Biasanya ya Agak sekitar-sekitar situ Atau dia juga bisa dilihat di pulau yang lain Di Rinca dan seterusnya Walaupun di situ Relatif tidak ada hanya di pulau komodo Nah, itu satu Kedua Dibatasi juga dengan Online Oke Terutama yang orang asing Kalau mau komodo Tarif sekian Ya online Dan Pintu jualnya cuma satu Online Jangan nanti terjebak Padahal dia sudah sampai sana Dia kecewa Betul Nah, tapi juga lihat Ekosistem ekonominya Kalau ini tarifnya mahal Tadi pagi teman Pak Marius 100-200 dolar Tapi Multiplier efeknya Kalau orang banyak Berarti di Al-Bohon Bajo Juga ada orang banyak singgal di sana Dan NTT Terutama Itu Aduh Objek wisata yang seperti komodo Juga ada Kelimutu juga alam Oke Yang punya tiga danau Ada lagi juga Tadi Tempat-tempat lainnya Ada Ikan paus Yang bisa dikelola dengan Masyarakat dan seterusnya Sebetulnya masih banyak Banyak sekali objeknya NTT itu kan Nasib tergantung turism itu betul Jadi harus dibangun Nasib tergantung turism Seharusnya kemudian pengelolaannya Ya Cuma harus pengelolaan Dan servicesnya Ini saya contoh Tadi kan yang alam Yang tidak alam ya Namanya museum Saya pernah ke museum Alhamra Itu serem banget Serem banget Dalam pengertian begini Tarifnya memang cukup tinggi Plus online Oke Dia satu hari Pagi cuma sekian orang Iya Kalau tidak online You wait in English You have to go di cancellation Iya Nah dibatasi yang masuk Itu kalau ingat juga Ke Machu Picu misalnya Di Peru Itu harus satu hari Itu 400 orang kunyu saja Dan online saja Tidak ada loket Tidak ada loket Jadi ada beberapa rules Atau ketentuan-ketentuan khusus Sebenarnya yang bisa dilakukan ya Iya Nah dengan demikian juga Tapi disana Fasilitasnya Servicesnya Jadi kalau tarif mahal Pasti orang minta Servicesnya Iya Apa yang bisa saya lihat Dengan 7 juta Apa yang bisa saya lihat Mungkin ini baru Wacana ini juga Oke Pak Gubernur mungkin juga Ini promosi juga Untuk komodo ya Baik Dengan begini kan Promosi juga nih Oke Baik Singkat saja Pak Maurice Kita sebelum closing Service ada Tapi juga konservasinya Untuk tujuan konservasi itu Bisa dapat Ya tentu kami akan Nanti juga akan membenahi Semua pelayanan Baik Oke baik Terima kasih Pak Marius Untuk informasinya Dan juga waktunya disini Kita akhiri sebentar ya Kita break dulu Kita lanjutkan lagi ke Pak Sabta Pak Marius Terima kasih Pemirsa kami lanjutkan Linestalk sesaat lagi